Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih kerana menonton! Dan menonton seorang bekas menteri bergelar Tan Sri untuk menjelaskan hutang berjumlah puluhan juta kepadanya. Alif mendakwa beliau berkali-kali cuba menghubungi individu tersebut, namun sehingga kini masih tiada respon. Tak akan bekas menteri macam ini, saya hubungi dia tak angkat, saya whatsapp dia tak balas, dulu nak minta bantuan, dialah terhege-hege nak jumpa saya. Saya tanah cerita perkara sebenar nanti malu satu keluarga Tan Sri, jadi saya sabar saja orang langkawi, mesti kenal dia hartawan satu Malaysia katanya dalam satu hantaran di Instagram pada ahad. Hantaran tersebut mendapat perhatian pengguna di laman Maya berkenaan dengan 9.756 tanda suka diberikan. Pemilik akaun bernama Fizi Hassan mendakwa bahwa dia cukup mengenali Tan Sri itu, saya kenal Tan Sri ini sebab saya pernah bekerja di hotel miliknya, saya berhenti dari hotel itu pun sebab malas nak sebut kata Fizi Hassan. Dalam ruangan komen sebentar tadi dalam hantaran Alif Syukri itu, seorang lagi individu bernama Ezah Izati dipercayai bekerja di bawah Tan Sri tersebut berkata ramai dalam kalangan pekerja termasuk dirinya tidak dibayar gaji semenjak pandemi COVID-19 dahulu. Saya tidak akan halal dunia dan akhirat duit gaji saya, ujarnya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.